Hai assalamualaikum jumpa lagi di dapur putri di video kali ini dapur putri mau membuat tahu isi sayuran dicampur dengan mie bihun ini kulitnya renyah di luar dan didalamnya itu masih lembut ya teman-teman kita coba buka nah seperti ini langsung saja ke videonya ya Hai dan untuk bahan isiannya disini saya punya kubis atau kohl Hai secukupnya saja ya teman-teman selanjutnya potong-potong seperti ini disini saya potong kecil-kecil nah jika sudah selesai selanjutnya disini saya punya dua wortel dan akan saya potong-potong kemudian juga kecil-kecil seperti ini kemudian saya tambahkan toge secukupnya lalu ada seledri dan daun bawang kemudian iris kecil-kecil nanti ini dijadikan satu ya teman-teman selanjutnya untuk bumbunya disini ada biji pala sama bawang merah dan bawang putih kita haluskan disini saya tambahkan garam supaya mudah untuk menghaluskannya ulek sampai halus nah jika sudah halus kita sisihkan selanjutnya disini saya ada satu keping mie bihun saya siram dengan air panas dan kita diamkan sampai matang selanjutnya siapkan wajan dan kasih sedikit minyak kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi tumis sampai matang ini untuk isiannya saya masak terlebih dahulu ya teman-teman selanjutnya masukin sayuran yang sudah diiris-iris tadi jangan lupa mie-nya mie-nya dipotong-potong terlebih dahulu ya supaya tidak terlalu panjang-panjang lalu aduk sampai tercampur rata disini saya tambahkan lada bubuk secukupnya kaldu jamur untuk garamnya saya tidak tambahkan lagi ya teman-teman soalnya tadi waktu menghaluskan bumbu sudah saya kasih garam nah jika sudah matang nanti bisa langsung kita angkat dan ini dia sudah matang dan disini saya punya tahu kulit disini saya pakai kurang lebih 20 biji ya teman-teman selanjutnya siapkan wadah kosong lalu kita isi tahunya dan tahunya sudah saya gunting kemudian isi tahu secukupnya saja ya kurang lebih seperti ini dan kita lakukan sampai tahunya habis dan ini semuanya sudah selanjutnya kita buat untuk tepungnya dan 6 sendok tepung tepung terigu dan saya campur dengan tepung beras sebanyak 2 sendok makan lalu tambahkan soda secukupnya saja kurang lebih 1 sendok teh bawang putih bubuk secukupnya ketumbar bubuk secukupnya masako dan garam secukupnya selanjutnya kita tuang air sedikit demi sedikit sampai ketemu kekentalan yang kita inginkan jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya teman-teman dan share juga nah seperti ini saya rasa sudah cukup selanjutnya saya tambahkan daun bawang yang sudah saya potong-potong sebelumnya kurang lebih 2 batang daun bawang kita siap menggoreng panaskan minyak dan masukkan satu persatu tahu yang sudah dicelupkan ke tepungnya jangan lupa jangan lupa kita balik nah jika sudah kuning kecoklatan seperti ini tandanya sudah matang kita bisa langsung angkat dan kita tiriskan nah seperti ini dan ulangi lagi sampai habis ini juga bisa dijadikan ide usaha ya teman-teman dan tahu isinya sudah matang ini enak crispy di luar dan di dalamnya itu masih empuk ya teman-teman terima kasih sudah mau menonton video saya ini selamat mencoba ya semoga video saya ini bisa bermanfaat buat teman-teman